selamat datang lagi di channel saya jadi video kali ini aku akan ngasih tahu gimana caranya pakai lensa manual di kamera mirrorless Oke teman-teman di depan kalian sudah saya siapkan dua buah kamera Sony mirrorless yaitu Sony a5100 dan Sony next 3n selain itu ini ada lensa minolta lensa manualnya buatan tahun 70 80-an minolta rockcore 50 mili dengan f aperturnya f1.7 teman-teman bisa cek lalu yang berikutnya yang terakhir saya sudah siapkan juga adapter md ke Sony jadi untuk menghubungkan lensa ini ke kamera ini kita membutuhkan sebuah adapter md to next kita coba buka dulu adapternya seperti apa nah oke merknya vodka teman-teman bisa cek kebetulan disini aku ada minolta MC rocker pf 50 mili 1,7 teman-teman bisa cek tulisan depannya dan disini mountingnya masih ori belum dioprek ya jadi ini mounting belakangnya masih ori seperti ini nah yang berikutnya kita sediakan adapternya itu md next teman-teman kita pasang disini ada titik merahnya di adapter ada titik merahnya dan disini juga ada titik merahnya teman-teman bisa pasang di pasin titik merah dengan titik merah lalu tinggal nah sampai bunyi klik ini udah ngeklik main aperture itu dia nggak lepas jadi jika teman-teman mau ngelepas teman-teman tinggal pencet pin kecilnya ini pencet lalu diputar berlawanan arah jarum jam nah itu waktu dia langsung bisa ditarik untuk melepasnya nah sekarang kita pasang lensa ini yang sudah menjadi e-mount dengan bantuan adapter kita pasang ke Sony next 3n dulu kita lepas dulu lensanya kit Sony nya lalu kita pasang di sini sudah ada titik merahnya kita pasang searah jarum jam lalu kita nyalakan kita atur dulu jadi buat teman-teman yang kameranya belum pernah pakai lensa manual teman-teman bisa cek di menu terus kita pilih setup nah tinggal teman-teman tinggal scroll ke bawah dan pilih release without lens terus W online sini ya ini kan statusnya masih disable masih disable nah kita enable nah kita pilih enable oke karena kalau misalnya masih disable kita untuk montret pasti akan ada tulisan seperti ini ini kita set up release without lens terus kita set enable ini posisinya sudah enable nah kita coba cek oke artinya ini kita fokusnya manual ya fokusnya manual aperture nya juga manual jadi disini kelihatan lebih gelap lebih terang coba kita shutter artinya bisa ya bisa jepret dengan lensa manual baik foto maupun video sama aja ketika sudah enable itu sudah support oke kita lepas lensanya di a5100 kita lepas dulu lensa kitnya lalu nah sudah kepasang kita nyalakan nah disini juga sama ketika belum pernah pakai lensa manual teman-teman bisa masuk ke eh ini ya gambar setting terus pilih geser oke teman-teman bisa cari oke release without lens kita enable dulu oke lalu kita coba cepet oke bisa ya jadi kira-kira seperti ini jadi agak lebih panjang lebih panjang lensanya jadi seperti itu cara pakai lensa manual minolta ke kamera Sony mirrorless yang terpenting adalah teman-teman mengetahui mounting lensanya karena enggak semua MD ke next ini cuma hanya untuk merek minolta jadi teman-teman bisa cek mounting lensanya bisa cek mounting lensanya jadi enggak harus terpaku dengan merek minolta mungkin teman-teman punya merek kayak senton xaktar terus hanimax huya kalimar katana marixar kuantarai samyang sigul sears sigma soligor tamron tokina atau vivitar itu kadang mounting mounting merk itu tuh kadang punya mounting minolta MD ya MD 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 mount nah itu teman-teman bisa pakai di kamera Sony mirrorless adaptor ini kira-kira harganya sekitar 140-150 ribuan harga barunya mereknya vodga atau mungkin merek lain juga ada banyak mungkin lebih mahal juga dan kebetulan saya ambil yang vodga karena lumayan presisi dan secara desain lumayan bagus simpel terus build quality nya bagus kokoh kelihatan kokoh itu kan harganya juga murah dibanding dengan adaptor merek lain mungkin banyak yang lebih mahal cuma menurut saya vodga ini best value untuk merek adaptor lensa manual ke Sony jadi seperti itu tutorial kali ini teman-teman jangan lupa subscribe like and share video ini thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see ya